Mau tahu sobat salawat pohon uang atau yang sering disebut dengan salawat sajaratun nukut silahkan ikuti video ini sampai selesai jangan di skip ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya sobat semuanya dan bunyikan tanda loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa mangtabi'ahum bihsanin ila yawmiddin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammad Apa kabar sahabatku semuanya dimanapun anda berada Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga hari ini sahabat semuanya diberikan kesehatan Kekuatan diberikan rizki yang berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin ya rabbal alamin Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Semoga kita nanti diaku sebagai umatnya ya di akhirat nanti Dan akan mendapatkan syafaatnya Sahabat semuanya Pada kesempatan kali ini Saya ada di dekat rumah nih sekitar rumah ya Disini luar biasa tuh pemandangannya Subhanallah tuh ya Hamparan sawah yang sangat luas ini luar biasa Nah indah ya Ini yang juga harus kita syukuri Kita masih bisa menghirup udara yang segar Ya Di samping rumah kita Walaupun di samping rumah kita Tapi subhanallah ini adalah rezeki juga ya Ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Sahabat semuanya Saya akan berbagi tentang Solawat ya Solawat Nabi Betul ya solawat Nabi Nah solawat Nabi ini Sering disebut sebagai Solawat sajarotun nukud Atau solawat pohon uang Ya Memang kedengerannya Loh ada solawat pohon uang ternyata Betul sahabat Bahwa Kalau kita mengamalkan Solawat ini dengan istiqomah Insya Allah Rezeki kita Ya akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan lancar Kebutuhan kita Allah akan cukupi Artinya kalau ada keinginan Untuk Kebutuhan kita Allah akan memberikannya Ketika kita melazimkan Atau mengistikomahkan Membaca solawat ini Nah caranya Sahabat semuanya Salawat ini diwiridkannya Setelah solat isya Jadi setelah solat isya Seperti biasa Sahabat semuanya Misalnya Mau zikir Zikir setelah solat Biasa ya Baca subhanallah Alhamdulillah Wallahilai Allah Allah Nah setelah itu Boleh diamalkannya di rumah Ya di rumah Sahabat masing-masing Di rumah Diamalkannya Nah Sebanyak 400 kali Ya Jadi Solawat ini Diamalkan Setelah solat isya Boleh di rumah Ya Bahkan lebih baik di rumah Sebanyak 400 kali Insya Allah Kalau kita mau istiqomah Menjalankannya Mau istiqomah Membacanya Allah akan Memberikan kita Rezeki Dari arah yang Bahkan kita Tidak sangka-sangka Sama sekali Dan Allah juga Akan Memenuhi Kebutuhan kita Allah juga Akan memberikan Ketenangan Dalam Kehidupan Rumah tangga kita Insya Allah Tidak ada yang mustahil Bagi Allah Subhanallah Nah Bacaan solawatnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Mari kita Baca Salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Jadi sahabat Itu dibaca Sebanyak 400 kali Setelah solat isya Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mohon maaf bila ada yang salah Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh